Momen libur hari buru yang jatuh pada Rabu 1 Mei 2024 memberi dampak positif untuk sejumlah tempat wisata. Salah satunya, Panjuran Waterpark Rogo Jampi, Banyuangi. Pengunjung yang berhasil dari berbagai daerah ini tampak berdatangan bersama keluarga untuk menikmati liburan. Hari buru internasional atau May Day yang jatuh pada Rabu 1 Mei 2024 memberi dampak positif terhadap jumlah kunjungan di berbagai tempat wisata. Salah satunya, seperti yang terlihat di Panjuran Waterpark Rogo Jampi, Banyuangi. Sejak dibuka pada jam 8 pagi, para pengunjung tampak berdatangan bersama keluarga atau teman untuk menikmati hari libur tengah pekan meskipun hanya sehari. Dengan berbagai wahana yang ditawarkan, Panjuran Waterpark Rogo Jampi, Banyuangi memang punya daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain memiliki spot selfie baru berupa barong berukuran raksasa, wahana lain yang dapat dinikmati pengunjung juga sangat beragam. Mulai dari kolam ombak, kolam arus, kolam gusa, waterboom termasuk kolam seluncur. Selain itu, juga masih tersedia kolam pancing, di mana selain memancing, pengunjung sekaligus bisa berkeliling danau atau kolam dengan naik kanung atau perahu. Kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan Panjuran Waterpark Rogo Jampi, Banyuangi ini diakui oleh beberapa pengunjung yang sedang menghabiskan waktu libur di tempat itu bersama keluarga. Ini liburan soalnya kita kan hari buruh, kita kerja di pabrik, mumpung liburan kita sama-sama ya. Menghibur diri aja ini teman-teman saya, ini Mbak Irma, rumahnya Tapanrejo, ini Ibu Niken, rumahnya jam 3. Terus ini Bapak, bukan, Bapak siapa? Bernat dari Kampung Baru. Ya ada lagi? Soalnya apa ya, suasananya sejuk, indah, wahananya banyak. Terus ini ada kolamnya juga, jadi kita pilih di sini. Kesan-kesannya, tambah hari tambah bagus lagi ya. Lebih wahananya lebih asik lagi, ya cuma itu aja. Terima kasih. Untuk hiburan, karena sehari-hari kerja mumpung libur untuk refreshing otak bersama suami, anak, dan juga sepupu. Karena selain dekat dari rumah, di sini juga wahananya itu lengkap. Dan ada juga tadi itu promosi untuk pembayaran ke sini, kan sekarang ada tiket yang beli satu lembar itu kan. Itu kita gunakan dengan baik lah. Karena kesannya menarik, menyenangkan, dan cukup puas. Hanya saja untuk tempat ganti baju ya, itu cukup antri. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau, maka tak salah, kalau panceran waterpark Roko Jampi jadi belian banyak orang untuk berwisata. Dari Banyai, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.